Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu negara terkuat di dunia kali ini adalah negara Tiongkok China, bos Bahkan, menurut Lowy Institute, negara China pun kini merupakan negara terkuat kedua di dunia di atas Rusia Dan walaupun sudah sangat besar, kekar, dan merotot, kini kabarnya China pun lagi-lagi bakal meningkatkan anggaran militernya hingga 3.432 triliun rupiah Bukan kaleng-kaleng, bos, jauh lebih besar di atas negara kita, Indonesia Nah, estimasi anggaran pungsi pertahanan 2030 dari kami lihat ini, itu 2030 itu akan 545 triliun anggaran untuk pertahanan, angka yang sangat besar Dan peningkatan anggaran ini pun bukannya tanpa alasan, bos, tetapi karena mereka merasa terancam Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Pemerintah China pun baru-baru ini telah mengumumkan peningkatan anggaran militer sembari memperingatkan soal adanya ancaman-ancaman yang semakin meningkat dari luar negeri Disampaikan oleh Perdana Menteri atau PM Li Keqiang, dalam sidang parlemen yang digelar sejak akhir pekan ini Beijing pun mengungkapkan bahwa anggaran militer negara itu mencapai 1,55 triliun yuan atau sekitar 3.432 triliun rupiah Beliau pun juga mengungkapkan soal upaya-upaya eksternal untuk menekan dan menghalangi China yang semakin meningkat saat mengungkapkan anggaran militer negara itu mencapai 1,55 triliun yuan, bos Dah, semakin lama semakin panas Sepertinya hal ini pun dilakukan China demi meningkatkan kekuatan militernya untuk melawan pengaruh Mamarika yang kini sedang mengumpulkan dan memperkuat aliansi di wilayah Laut Cina Selatan PM China ini pun mengatakan bahwa angkatan bersenjata China harus mengintensifkan pelatihan militer dan kesiapan di seluruh bidang Militer harus mendedikasikan energi yang lebih besar untuk pelatihan dalam kondisi pertempuran dan melakukan upaya terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat kinerja militer di semua arah dan wilayah tegas beliau Dan kenaikan belanja pertahanan untuk tahun ini menandai kenaikan 1 digit untuk 8 kali berturut-turut bos Artinya sudah 8 kali anggaran militer mereka naik pesat Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada detail lebih lanjut soal anggaran militer China yang diungkap ke publik Melainkan hanya disebutkan jumlah total dan besaran kenaikannya Dah, cukup-cukup sangar nih bos Sepertinya China kini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perang besar-besaran Dan dalam berita disebutkan bahwa otoritas Beijing diketahui tengah menghadapi tantangan di garis depan Mulai dari Taiwan hingga misi Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat di perairan Laut Cina Selatan Yang menjadi sengketa, tepatnya di dekat pulau-pulau yang diduduki oleh Tiongkok Dan seperti yang kalian tahu, pulau-pulau itu pun terletak di kepulauan Spratly Yang kini sudah berada dalam jangkauan Mamarika di pangkalan militernya Filipina Sejak Filipina memberikan akses lebih luas keempat wilayah pangkalan militer di wilayah Filipina Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomegazines Jangan lupa komentar, tetaplah kalian